Teman-teman, baik Komisi Anak Kerajaan Masih Minahasa, tapi juga teman-teman pemerintah yang ada di Provinsi Utara dan juga yang ada di Jakarta. Ibu, terima kasih ya, boleh bersama-sama dengan kami, Kerajaan Masih Minahasa, di Solisi Utara, Manado. Saya sebagai Ketua Badan Pekerjaan Masih Minahasa, saat ini sungguh berterima kasih dan memberikan apresiasi yang sangat besar bagi teman-teman guru-guru sekolah minggu maupun komisi jemaat, komisi kategorial ya, di wilayah maupun sinode. Terima kasih banyak khususnya kepada Ketua Michael Maid yang telah berinisiatif secara luar biasa di masa-masa sulit ini, masa-masa pandemi Corona-19 ini mencari pendekatan-pendekatan solusi-solusi yang reliable, yang dipercaya, yang acceptable, yang dapat diterima oleh anak-anak. Dan saya ingin sampaikan sesuatu karena ini sudah ada sebelum adanya COVID-19, yaitu program pelayanan gereja ini yang dikenal dengan Child Friendly Church. Suatu movement, suatu gerakan, bagaimana menyebutkan suatu pelayanan anak-anak yang ramah. Dan ini saya berharap selalu ditingkatkan. Secara teoritis, usia anak-anak di bawah 12 tahun dalam konteks pelayanan gereja Masih Minahasa, dikenal sebagai Sekolah Minggu. Di masa-masa sulit ini saya melihat bahwa guru-guru Sekolah Minggu juga koordinasi daripada kategorial anak-anak sinode gemim ini telah berupaya untuk menemukan satu medkode, satu pendekatan yang relevan dengan masa-masa pandemi COVID-19 ini. Anak-anak yang saya katakan tadi menjadi suatu Child Friendly Church Movement, suatu gerakan anak-anak atau gerakan gereja yang ramah anak, kiranya memaksimalkan semua yang sudah ada, bahan ajarnya, buku ajarnya, metodologinya, semuanya sudah ada. Saya kemudian bagaimana menganalisis semua ini supaya semua ini dapat lebih bermanfaat, lebih maksimal terhadap upaya pendampingan anak di masa adaptasi kebiasaan baru. Ya kebiasaan baru dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 ini. Saya di akhir kata ingin menyampaikan seperti ini bahwa anak-anak dalam turun waktu atau usia 12 tahun sampai dengan nol ini, dari nol sampai dengan 12 tahun ini adalah masa-masa yang sangat penting dan sangat strategis untuk kiranya membuat pendampingan, pendampingan dengan materi-materi bahan-bahan ajar yang sifatnya adalah menjadikan gemim gereja yang ramah anak, Child Friendly Judge. Karena di masa-masa ini saya mau katakan ini adalah golden age, golden time, masa keemasan yang perlu kita memberikan perhatian yang besar supaya di masa ini saya ingin sampaikan bahwa kalau anak-anak ini dengan pendekatan Child Friendly Judge ini, maka di masa ini saya beri contoh, di masa ini kalau kita minta anak-anak ini untuk belajar, kita bisa manage mereka untuk belajar. Kalau kita katakan mereka makan, mereka juga akan patuh, mereka akan dengar dan mereka akan bekerjakan. Kalau mereka, kita suruh tidur di usia-usia ini juga mereka tidur, kita ajak kemana saja mereka ikut. Ini masa yang saya katakan tadi, golden age, golden time. Karena itu, kiranya dengan pendekatan Child Friendly Judge, gereja yang ramah anak ini, yang ramah anak ini, kiranya dimaksimalkan, dimaksimalkan oleh gereja masa Injil Minahasa, melalui kategorial anak-anak sekolah minggu, yang ada di jemaat, yang ada di wilayah, dan ada di sinode. Dan saya tahu personilnya ada puluhan ribu, berapa banyak guru sekolah minggu sekarang ini yang ada, yang memiliki skills, keterampilan, yang memiliki hati untuk memberi diri, untuk melayani, untuk mengajar, mendidik. Ada berapa banyak sekarang guru sekolah minggu? Saya tanya. Bagaimana kita memaksimalkan 17 ribu orang ini, yang memiliki skills, keterampilan, dan lebih daripada itu memiliki hati, memiliki hati untuk mendampingi anak-anak di masa-masa sulit ini, utama di masa adaptasi kebiasaan baru dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman dari Jakarta, dari Provinsi Sosiputara, Ibu Kandis, juga narasumber-narasumber yang lain. Selain saya sungguh memberikan apresiasi penghargaan yang besar karena memberi diri untuk anak-anak kita di masa-masa sulit ini. Biarlah kiranya pemberian diri kita ini akan menopang, mendukung suatu gerakan gereja rama anak dalam pendampingan di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Dengan demikian, maka saya selaku ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Pekerja Masa Jaminah Asa saat ini membuka pelaksanaan program ini. Tuhan ismenolong kita semua. Jadi sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak. Badan Pekerja Masa Jaminah Asa